salam sejahtera saudara sekalian salam damai buat kita semua hikmat Tuhan pada hari ini kembali menyapa kita dan seluruh umat dengan tema tetaplah rendah hati fokuslah pada tujuan matius 10 ayat 16 lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan atau umat Allah pada zaman sekarang ini mustinya kita sudah menyadari bahwa kita ini seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala pada saat yang sama juga banyak serigala berbulu domba mengaku domba tetapi malah membunuh banyak domba mengaku bela rakyat tetapi malah mencuri uang rakyat mengaku bela kepentingan umum tetapi malah merusak fasilitas umum dalam hal ini kita harus berhati-hati dan karena itu Yesus pernah berkata hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati cerdik itu berarti cerdas terdidik sehingga tidak asal-asalan di dalam mengambil kesimpulan bukan berdasarkan apa kata orang juga bukan berdasarkan berita hoax melainkan berdasarkan fakta data yang valid selain itu juga dikatakan seperti ular itu berarti kita tidak perlu tampil menonjolkan diri tetaplah rendah hati dan terus berkarya ketulusan seperti merpati sangatlah diperlukan agar sampai pada tujuan sebab mata merpati selalu fokus di dalam melakukan perjalanan fokuslah pada tujuan hidup sehingga kita kita tidak terkecoh oleh teriakan para seligara kita juga jangan terkecoh oleh pujian ataupun makian teruslah melangkah dengan konsisten serta komitmen yang kuat berbahagialah ketika kita tetap rendah hati di dalam melakukan segala sesuatu dan tetap fokus pada tujuan hidup sebab pada akhirnya yang kita pertanggung jawabkan adalah apa yang telah kita lakukan bukan seberapa banyak pujian atau makian yang telah kita dapatkan mari kita berdoa Bapak kami yang ada di sorga dipuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin kiranya Tuhan Allah memberkati kita semua salam sehat buat saudara sampai jumpa pada renungan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati